Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 33 Pangeran Pedang Belum sempat Lim Hon Kim memutuskan gadis mana yang harus dibebaskan totokan jalan darahnya, musuh sudah menyerang tiba. Terpaksa pemuda itu menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Tra-a-ang Di tengah suara bentrokan nyaring yang diiringi percikan bunga api, golok panjang dari lelaki berbaju sutra itu tertangkis oleh serangan pedang pendek pemuda kita hingga miring dari sasaran. Ternyata lelaki itu sangat pemberani dan nekat, meskipun goloknya ditangkis musuh, namun ia tidak berhenti sampai di situ saja, dengan tameng di tangan kirinya untuk melindungi badan, ia lanjutkan terkamannya ke depan. Terpaksa Lim Hon Kim memutar kembali pedangnya melepaskan sebuah bacokan. Buru-buru lelaki berbaju sutra itu menangkis ancaman tersebut dengan tamengnya, begitu berhasil. Membendung serangan lawan ia lancarkan sebuah tendangan kilat. Tampak cahaya golok berkilat, senjata golok dari lelaki kedua telah meluncur datang menusuk pergelangan tangan kanan Lim Hon Kim sekilas pandang, kawanan lelaki berbaju sutra itu seakan-akan menyerang sendiri-sendiri dan masing-masing tiada kaitannya, padahal kenyataannya mereka menjalin kerjasama yang sangat terat. Terdesak oleh keadaan, mau tak mau Lim Hon Kim harus mundur dua langkah untuk menghindari bacokan serta tendangan lawan. Tampak lelaki kedua itu mendesak maju selangkah hingga berdiri bersanding dengan lelaki pertama, dua bilah golok panjang mereka secara berpisah menyerang datang dari sisi kiri dan kanan. Berbicara sebenarnya, posisi kawanan lelaki berbaju sutra itu jauh lebih menguntungkan ketimbang posisi Lim Hon Kim. Mereka mempunyai tameng besar yang dapat dipakai untuk melindungi bagian tubuh yang mematikan, sebaliknya senjata yang dipakai Lim Hon Kim amat pendek. Ruangan dalam perahu pun amat sempit. Posisi semacam ini amat merugikan keadaan anak muda itu. Demikianlah, kedua lelaki tersebut dengan tamengnya membendung serangan pedang dari lawan, sepasang golok mereka mendesak dari kedua sisi yang memaksa Lim Hon Kim selangkah demi selangkah mundur terus ke belakang. Kini Lim Hon Kim sudah sadar akan keadaannya, ia mengerti hanya andalkan kekuatannya seorang mustahil bisa membendung seluruh serangan dari keempat lelaki berbaju sutra itu. Atau dengan perkataan lain, kecuali membebaskan totokan jalan darah dari ketiga orang gadis tersebut, ia sudah tak punya pilihan lain. Dari ketiga orang gadis tersebut, Li Tiong Hui terhitung paling jinak dan mudah diatasi. Pada mulanya Lim Hon Kim memang ingin membebaskan jalan darah Li Tiong Hui lebih dulu, tapi di bawah cecaran kedua orang lelaki tersebut, ternyata selangkah demi selangkah ia dipaksa untuk mundur ke sisi Sobong Jiok Hiong. Dalam saat itu dua orang lelaki berbaju sutra lainnya juga sudah menyerbu masuk ke dalam ruang perahu. Lim Hon Kim betul-betul panik bercampur gelisah sekuat tenaga ia menyerang lawannya dengan pedang pendek di tangan kanah, pukulan berantai di tangan kiri. Begitu gempuran-gempuran dari kedua orang lelaki berbaju sutra itu berhasil ditangkis, ia manfaatkan peluang yang ada untuk membalikan telapak tangannya dan menepuk bebas jalan darah Sobong Jiok Hiong yang tertotok. Sesungguhnya pada waktu itu Sobong Jiok Hiong juga telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan. Sayangnya, berhubung pancingan ilmu sesat dari peksih yang telah menyebabkan tersesatnya aliran hawa murni ke dalam urat nadi, maka pengerahan tenaga yang dilakukan tidak membuahkan hasil walaupun sudah membuang banyak waktu, totokan jalan darahnya belum berhasil juga dibebaskan. Begitu memperoleh bantuan tabokan dari Lim Hon Kim, dengan cepat Sobong Jiok Hiong telah melompat bangun. Sementara itu, dua orang lelaki berbaju sutra yang lain sebenarnya sedang berjalan menghampiri Li Tiong Hwi serta peksih yang, begitu melihat Sobong Jiok Hiong melompat bangun secara tiba-tiba, serem tak mereka menerkam ke arah gadis itu. Seabong Jiok Hiong pentang sepasang tangannya masing-masing melepaskan satu pukulan untuk membendung terjangan kedua orang lelaki tersebut, kemudian tegurnya, Lim Hon Kim, apa yang sebenarnya telah terjadi? Penaga pukulan gadis ini sangat kuat dan dasyat. Sayang kedua orang lawannya kelewat memandang enteng kemampuan lawannya, mereka segan menggunakan tameng emasnya untuk membendung ancaman tersebut, malahan dengan telapak tangan kiri disambutnya ancaman mana dengan keras melawan keras. Sebelum mereka sadar akan gelagat yang tidak menguntungkan keadaan sudah terlambat tubuh mereka berdua tergetar keras dan terpental sejauh dua langkah dari posisi semula, malahan isi perut mereka terluka parah hingga muntahkan darah segar. Tak sempat ku jelaskan latar belakang peristiwa ini sekarang jawab Lim Hon Kim lantang, lebih baik nona pukul mundur serangan musuh tangguh terlebih dulu. Kembali So Bon Giok Hiong mengayunkan jari tangannya melancarkan serangan dengan ilmu jari. Bintang langit, segulung desingan angin tajam langsung mendesir ke depan. Seorang lelaki berbaju sutra yang siap menerjang ke arah Lim Hon Kim seketika memapaki datangnya serangan jari tangan dari So Bon Giok Hiong ini. Dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, tiba-tiba lelaki itu roboh terkapar ke tanah. Dengan terlukanya salah seorang lawan Lim Hon Kim, daya tekanan yang menghimpit pemuda ini secara otomatis ikut berkurang juga. Kontan anak muda itu mengembangkan serangan balik, dengan pedang di tangan kanan, pukulan tangan kosong di kiri ia desak lelaki berbaju sutra itu hingga cuma mampu menangkis saja. Pada saat itulah kembali terdengar suara draplangkah manusia berkumandang tiba, di depan pintu ruang perahu lagi-lagi menerjang tiba empat orang lelaki berbaju sutra. Bagus teriak So Bon Giok Hiong sambil tertawa riang. Makin banyak memang semakin bagus rasang tangannya diayunkan berbareng, tenaga pukulan segera menggulung keluar bagaikan amukan ombak samudera. Dua lelaki yang berada di paling depan seketika termakan oleh hajaran itu hingga terpental roboh ke samping dan terluka parah, dengan cepat gadis itu menerobos ke samping dan menyongsong datangnya musuh lain, tertegun juga keempat lelaki yang baru masuk ke dalam ruang perahu itu. Mereka tak mengirarkannya tak tahan menghadapi serabuan dari seorang gadis secantik itu. Sementara mereka masih tertegun, tahu-tahu So Bon Giok Hiong sudah menerjang tiba. Tangan kanannya diayun, lagi-lagi ilmu jari bintang langit dilontarkan ke depan. Lelaki berbaju sutra yang berada di barisan paling depan segera mendengus tertahan dan roboh terjungkal ke tanah, ketiga orang lainnya menjerit kaget, serentak mereka loloskan tameng untuk melindungi diri. Dengan golok panjang di tangan kanan mereka menyerbu dari tiga penjuru dan mengepung So Bon Giok Hiong rapat-rapat. Mendadak So Bon Giok Hiong memutar kencang tangan kanannya serentetan bunyi gemerincing bergema di udara, entah apa sebabnya tahu-tahu ketiga bilah golok panjang itu sudah terpental ke belakang. Ketika mereka dapat mengamati dengan seksama, barulah terlihat tangan gadis tersebut kini sudah bertambah dengan sebuah lingkaran putih yang memancarkan cahaya perat. Berhasil memukul mental ketiga bilah golok panjang itu, kembali So Bon Giok Hiong mengayunkan tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan, segulung tenaga serangan yang dasyat dan kuat langsung menerpa keluar menggempur lelaki yang berdiri di sebelah utara. Cepat-cepat lelaki itu melindungi badannya dengan tameng dan menyambut pukulan dasyat tersebut dengan tamengnya, kendatipun secara paksa ia berhasil juga menerima gempuran dasyat dari So Bon Giok Hiong ini, tak urung badannya tergetar juga hingga mundur dua langkah dengan sempoyongan. Bagaimana kalau kau coba lagi sebuah pukulanku ini bentak So Bon Giok Hiong nyaring? Di tengah bentakan, sebuah pukulan kembali dilontarkan ke depan. Setelah menerima gempuran yang pertama tadi, meski lelaki itu tak sampai menderita luka parah, namun sepasang pergelangan tangannya terasa linu, kaku dan sakit sekali. Tatkala melihat datangnya gempuran yang kedua, sebetulnya ia sudah tak berani menyambutnya lagi. Tapi sayang ruang dalam perahu itu terlampau kecil dan sempit, ia tak mampu lagi menghindarkan diri. Terpaksa sambil keraskan kepala, disambutnya juga ancaman itu. Dalam serangan So Bon Giok Hiong kali ini ternyata tenaga pukulan yang disertakan jauh lebih dasyat lagi, mana mungkin lelaki tersebut mampu mempertahankan diri. Diiringi teriakan keras, tahu-tahu senjata tamengnya sudah terlepas dan mencelat ke tanah. Sungguh hebat ilmu silat yang dimiliki So Bon Giok Hiong. Kelihatannya saja tangan kirinya saat itu sedang menyerang seorang lawannya yang berada di utara, ternyata pada saat yang bersamaan tangan kanannya berhasil juga membendung serangan golok dari dua orang musuhnya yang lain. Ketika lelaki tadi tergetar hingga roboh terjungkal ke tanah, dengan cepat So Bon Giok Hiong memburu ke depan dan melepaskan sebuah sentilan jari lagi dengan ilmu jari bintang langit untuk menotok jalan darahnya. Belum sampai sepuluh gebrakan pertarungan itu berlangsung dari empat lelaki berbaju sutra itu, ada tiga. Di antaranya sudah terluka, dengan demikian dari delapan orang lelaki yang menyerbu masuk ke ruang dalam perahu, enam orang sudah roboh ke lantai, seorang masih bertempur sengit melawan Lim Hon Kim sedang yang seorang lagi hanya bisa berdiri dengan wajah termangu. Rupanya kemampuan So Bon Giok Hiong melukai ketiga orang rekannya dalam sekejap metu telah membuat orang ini sedemikian ketakutan hingga dia cuma bisa berdiri termangu sambil mengawasi lawannya tanpa berkedip. Seabun Giok Hiong tetawa dingin, hei, kenapa cuma berdiam diri tegulnya, kau tak ingin melancarkan serangan? Lelaki itu gelengkan kepalanya berulang kali, jawabnya, sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah ku jumpai seorang nona dengan kepandaian silat sehebat ini. Aku mengerti bahwa kemampuanku bukan tandinganmu. Jadi kau takut mati? Tidak, aku bukan manusia yang takut mati. Aku bukan seorang lelaki pengecut. Kata lelaki itu sambil melemparkan golok panjang dan tamengnya ke lantai. Kalau memang bukan ingin merengek minta ampun, kenapa kau buang senjatamu jengek So Bon Giok Hiong dingin? Menyerang atau tidak, toh hasilnya sama saja. Sulit bagiku untuk menahan gempuranmu, jadi lebih baik tak usah bertarung. Kalau begitu hati-hatilah, akan ku totok jalan darahmu seraya berkata ia mengayunkan jari tangannya melancarkan sebuah totokan. Ternyata lelaki itu tidak berkelit maupun menghindar, sambil pejamkan mati ia sambut datangnya totokan itu. Pada saat lelaki itu roboh ke tanah, lelaki yang bertarung melawan Lim Hon Kim juga terkena tusukan pada dada kirinya. Sebuah tendangan susulan membuat badannya terjungkal ke tanah. Dengan begitu maka kedelapan orang lelaki penyerbu tersebut semuanya sudah roboh terluka di lantai ruang perahu itu. Tiba-tiba So Bon Giok Hiong mengalihkan sorot matanya yang tajam ke wajah Pek Si Hiong selapis hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, selangkah demi selangkah ia berjalan langsung menghampiri gadis itu. Se-abun Giok Hiong teriak Lim Hon Kim terperanjat Se-abun Giok Hiong menghentikan langkahnya seraya. Berpaling, ada apa? Kau hendak menyerang Pek Si Hiong? Ye-a-a, kenapa Se-abun Giok Hiong tertawa hambar? Tindakan semacam itu bukan perbuatan seorang. Jagoan. Lebih baik kubunuh Pek Si Hiong lebih dulu sebelum kita berbicara lebih lanjut. Lim Hon Kim gelisah sekali, pikirnya, sepatutnya ku tolong Li Tiong Hwi lebih dulu, Se-abun Giok Hiong liar dan binal, rasanya sulit untuk mencegah kemauannya. Sementara ia masih gelisah bercampur cemas, mendadak dari luar pintu ruang perahu bergema lagi suara seseorang yang berat dan dalam, Ehm, benar-benar sebuah pertempuran yang sengit dan mengerikan. Se-abun Giok Hiong berpaling, ia saksikan di muka pintu telah berdiri seorang lelaki berkopiah panmas yang memakai jubah berwarna ungu. Dengan sepasang metu yang tajam lelaki berkopiah panmas itu menyapu Se-abun Giok Hiong dan Lim Hon Kim sekejap kemudian menegur, siapa di antara kalian yang telah melukai mereka? Aku jawab Lim Hon Kim dan Se-abun Giok Hiong hampir bersamaan. Ditinjau dari kemampuan kalian berdua yang berhasil melukai delapan orang pengawalku, terbukti bahwa kepandayan kamu berdua memang cukup hebat. Sinar matanya dialihkan ke wajah Pek Si Hiong dan Li Tiong Hui, kemudian tanyanya lagi, siapa pula kedua orang nona itu? Se-abun Giok Hiong tertawa dingin, tidakkah kau merasa bahwa pertanyaan yang kau ajukan kelewat banyak tegurnya? Seingatku, belum pernah ada orang berani bicara sekurang ajar ini kepadaku serulah lelaki berkopiah panmas itu marah. Bagus kalau begitu kau harus mendengar lebih banyak lagi hari ini, sekalian untuk menambah pengetahuanmu. Dalam saat itu Lim Hon Kim sedang berpikir orang berkopiah panmas berjubah ungu ini tidak mirip orang persilatan yang biasa malang melintang di dunia kanggo. Dan danan semacam ini lebih mirip sebagai seorang panglima perang, sebagai rakyat jelata, aku Lim Hon Kim, tidak seharusnya bentrok dengan para pejabat pemerintah, lebih baik aku selidiki dulu asal-usulnya. Berpikir demikian, dia pun segera menegur jika kulihat dari dan danan Anda, rasanya tak mirip dengan orang persilatan, sebetulnya siapa kau dan apa kedudukanmu? Mendadak lelaki berkopiah itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, dari balik jubah ungunya ia cabut keluar sebilah gedang yang bergagang batu giyok dan bersarung dari emas murni, sambil letakkan pedang tersebut di tangannya ia balik bertanya, Anda sekalian kenal dengan pedang ini? Lim Hon Kim hanya merasa pedang itu, baik gagang maupun sarung pedangnya terbuat sangat indah dan mewah, selain itu tidak nampak keistimewaan apapun. Mendadak terdengar seabon giyok hiong berseru. Pedang pusaka dari Raja Pedang. Walaupun lelaki berkopiah pamas itu memiliki perawakan tubuh tinggi besar, namun usianya belum terlalu dewasa, suara tertawanya masih membawa nada ke kanak-kanakan. Benar sahutnya lantang. Pedang ini memang pedang pusaka dari Raja Pedang. Seabon giyok hiong mendengus dingin, HMMM Raja Pedang sudah dua puluhan tahun lenyap dari muka bumi sekalipun dia masih hidup di dunia ini, paling tidak usianya sudah mencapai enam puluh tahunan, dari mana kau temukan pedang pusaka dari Raja Pedang itu? Ngacobelo teriak lelaki berkopiah pamas itu marah. Pedang pusaka dari Raja Pedang ini merupakan pemberian ayahku. Budak kurang ajar, kau berani menghina aku? Jadi kau adalah si pangeran pedang tepat sekali dugaanmu. Seabon, giyok hiong segera tertawa terkekeh-kekeh, Hei, siapa yang mengakui dirimu sebagai pangeran? Huuh, tak tahu malu, berani mengaku dirinya sebagai seorang pangeran, pangeran dari negeri mana kamu mi? Sambil menuding kopiah pamas yang dikenakan di kepalanya lalu menunjuk pula jubah ungu yang dikenakan, lelaki itu berkata, Aku mengenakan kopiah emas, memakai jubah ungu, kenapa tak boleh menyebut diri sebagai pangeran? Dengan rasa heran Lim Hon Kim berpikir kalau cuma mengenakan kopiah emas, memakai jubah ungu dan membawa pedang berdagang batu giyok, bersarung emas murni lantas bisa menganggap diri sebagai pangeran, wah, berapa banyak pangeran yang bakal muncul dalam dunia persilatan. Sementara itu, si lelaki berkopiah pamas tersebut telah berkata lebih lanjut, berkopiah pamas dan berjubah ungu merupakan benda-benda terhormat yang diakui semua umat persilatan di dunia, para ketua partai dan perkumpulan sama-sama telah menandatangani surat pengakuan tersebut kepada ayahku dan setiap orang persilatan pasti mengetahui akan peristiwa ini, maka kalian berdua tidak mengetahui? Sejak kecil Nim Hon Kim ikut ibunya berdiam di Lembah Hang Yap Kok di wilayah Paga selain belajar silat, ibunya tak pernah menyinggung masalah dunia persilatan dengan dirinya, kadangkala ia sempat bertanya tentang asal-usul dirinya, tapi selalu diumpat habis-habisan oleh ibunya, sehingga boleh dibilang ia buta sama sekali mengenai kejadian dalam dunia persilatan. Oleh sebab itulah ia cuma bisa berdiri dengan matlah, terbelalak dan mulut melongo setelah mendengar perkataan lelaki itu. Dia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut. Tampak seobong jiok hiong tertawa hambar Bila kami bukan anggota partai atau perguruan manapun dalam dunia persilatan, otomatis kami pun tak perlu mengakui akan kehebatan si Raja Pedang, atau dengan perkataan lain kami tak usah mengakui dirimu sebagai pangeran pedang. Lelaki berkopiah pahmas yang mengaku diri sebagai pangeran pedang itu segera tertawa dingin, Katanya, sebetulnya kedatanganku ke daratan Tionggoan kali ini pertama, ingin berjumpa dengan para jago dari dunia. Persilatan, kedua ingin menemukan kembali sedikit barang pusaka peninggalan ayahku di masa lampau. Mengingat usia kalian berdua masih begitu muda, aku percaya kalian pasti bukan manusia kenamaan, terlampau sayang rasanya apabila kalian sampai tewas di ujung pedang aku, si pangeran pedang. Mendengar ucapan itu, Lim Hon Kim segera berpikir meskipun perkataan orang ini sedikit agak sombong dan tak kabur, tapi bisa disimpulkan bahwa hatinya baik dan berbudi. Sementara itu Sabon Giyok Hiong sudah menjengek sambil tertawa dingini, Kenapa? Kau punya keyakinan untuk bisa mengungguli kami berdua? Pedang dari Raja Pedang tak akan semelarangan diloloskan dari sarungnya, kata pangeran pedang dengan wajah serius, Sekali dicabut keluar, pedang tersebut tak akan disarungkan kembali sebelum mencium darah, sekalipun kalian berdua telah melukai pengawal pribadiku, tapi aku enggan sembarangan mencabut keluar pedang emasku ini, apalagi membunuh dua manusia yang sama sekali tak bernama. HMM, aku malas untuk banyak bicara denganmu, Perdulillah amatkah seorang pangeran pedang atau bukan, yang pasti tak ada sangkut pautnya dengan diriku, cepat cabut keluar pedangmu, kalau tidak jangan salahkan bila aku akan merampas pedangmu itu. Budak busuk, besar amat belicaramu seru pangeran pedang dengan wajah berubah. Bila kau bersikeras inginku cabut keluar pedangku, laporkan dulu siapa namamu. Pedang pusaka dari Raja Pedang tak pernah membunuh manusia tak bernama. Hihihi, dari mana datangnya peraturan yang begitu banyak jengek So Bon Giyok Hiong sambil tertawa dingin. Sebelum kau sebutkan namamu, aku si pangeran pedang sulit rasanya untuk meloloskan pedang. Menyaksikan tindak tanduk orang tersebut kembali Lim Hon Kim berpikir, bila ditinjau dari ucapannya, jelas dia belum punya pengalaman dalam dunia persilatan. Pada saat itu dengan kening berkerut So Bon Giyok Hiong telah menjawab, So Bon Giyok Hiong namaku, cukup bukan? So Bon Giyok Hiong, So Bon Giyok Hiong, gumam pangeran pedang pelahan. So Bon Giyok Hiong benar-benar amat gusar, teriaknya, belum pernah ku jumpai seorang lelaki yang begitu cerwet dan banyak omong macam kau. Tatkala pangeran hendak berkunjung ke daratan Tionggoan, ayahku pernah menjelaskan tentang jago-jago kenamaan yang berdiam di sini, konon keluarga persilatan dari Bukit Hang San merupakan jagoan paling tangguh di tanah daratan, tapi, rasanya belum pernah ku dengar nama So Bon Giyok Hiong disebut-sebut. Kalau memang belum pernah mendengar, hari ini akan ku suruh kau mengenali diriku lebih dalam tiba-tiba ia lancarkan sebuah totokan kilat ke depan. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut, pangeran pedang segera mencabut keluar pedangnya selapis cahaya tajam segera melindungi perawakan tubuhnya yang tinggi besar. Se-abun Giyok Hiong terkejut juga melihat betapa kuatnya pertahanan hawa pedang yang melapisi tubuh lelaki itu. Bagaimanapun ia berusaha, ternyata serangannya tidak membuahkan hasil, terpaksa ia harus tarik kembali ancamannya sambil melompat mundur. Ketika berpaling, ia saksikan Lim Hon Kim sedang berjalan menuju ke arah Pek Si Hyang, maka bentaknya nyaring berhenti. Ada apa tanya Lim Hon Kim ketus? Kau hendak membebaskan Pek Si Hyang dari pengaruh totokan? Benar, setelah membebaskan kau dari totokan, aku wajib membebaskan pula mereka berdua, masa aku harus membiarkan kau membantai mereka berdua dengan begitu saja? Bagus kalau begitu akan kubunuh Pek Si Hyang lebih dulu sebelum menghadapi pangeran pedang. Sambil mengancam gadis itu melejit ke udara dan langsung menerjang ke hadapan Pek Si Hyang. Lim Hon Kim terkejut sekali, buru-buru ia melompat ke depan menghadang jalan pergi So Bon Giyok Hyang. Ia sadar, baik dalam tenaga dalam maupun dalam ilmu silat dirinya masih bukan tandingan So Bon Giyok Hyang jika serangannya disambut dengan kekerasan. Maka meski tak sampai tewas paling tidak isi perutnya akan terluka parah. Siapa tahu So Bon Giyok Hyang tidak melanjutkan terjangannya, tiba-tiba ia menarik kembali tubuhnya dan melayang turun kembali ke lantai, hanya bentaknya dengan nada dingin. Lim Hon Kim, apakah kau ingin cari mampus? Bila nona bersikeras hendak membunuh Pek Si Hyang, terpaksa kau harus menghabisi nyawaku terlebih dulu. Tiba-tiba terdengar pangeran pedang mementak keras, Hei, kalian berdua apa-apaan? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa urusannya dengan Kasahut Si Bon Giyok Hyang seraya berpaling? Apakah kalian suami istri? Suami istri atau bukan, apa urusannya dengan dirimu? Jika kalian adalah suami istri, lebih baik turun tanganlah bersama-sama, dengan begitu mungkin kalian masih punya sedikit harapan untuk tetap hidup. Besar amat bacotmu bentak So Bon Giyok Hyang penuh amarah, kau anggap aku betul-betul takut kepadamu. Sambil memeluk pedangnya si pangeran pedang berdiri dengan wajah serius, katanya dingin, sekalipun kalian bukan suami istri, aku tetap izinkan kalian untuk turun tangan bersama. Seabun Giyok Hyang membentak nyaring, tiba-tiba ia menerjang ke depan, telapak tangannya diayun ke muka melancarkan sebuah pukulan. Pangeran pedang pun segera mengayunkan pedangnya membentuk selapis biang lala berwarna keperak-perakan untuk membendung datangnya gempuran tersebut, kembali serunya, kenapa kau tidak meloloskan senjatamu. Seabun Giyok Hyang dapat merasakan munculnya segulung hawa pedang yang dingin menggidikan dari ujung pedang lawannya itu, tanpa terasa pikirnya, tampaknya ilmu pedang yang dimiliki orang ini sudah mencapai puncak kesempurnaan. Aku tak boleh pandang enteng kemampuannya. setelah menarik nafas panjang, ia pun berkata lagi dengan dingin, kelihatannya kau seperti begitu yakin dapat mengungguli diriku? Tentu saja, kau hanya seorang gadis muda, mana mungkin bisa menandingi kepandaianku sebagai pangeran pedang? Seabun Giyok Hyang menarik nafas berusaha menenangkan pikiran dan perasaan hatinya, setelah itu baru tanyanya, bagaimana jika kau tak mampu mengungguli diriku? Sebenarnya tujuan kedatanganku ke daratan Tionggoan kali ini adalah untuk mengunjungi Tianhok Sangjin di atas puncak bukit Maosan sayang ia tak ada di pesanggerahannya, hal ini membuat hatiku sangat kecewa, oleh sebab itulah aku berencana mengunjungi kuil Xiao Lim Si di bukit Siong San. Ku dengar Xiao Lim Si. Adalah tulang punggung dari ilmu silat dunia persilatan, aku ingin mengalahkan Xiao Lim Pei lebih dulu sebelum menjelajahi daratan lainnya. Aku tak ingin tahu urusanmu tukas Seabun Giyok Hyang cepat. Aku hanya ingin tahu apa yang hendak kau lakukan jika dalam pertarungan melawanku kali ini kau menderita kekalahan? Kemampuanku dalam menguasai ilmu pedang sudah mencapai 80% dari kemampuan ayahku, jadi aku yakin pasti dapat mengalahkan kau. Seandainya kau tetap kalah? Saat ini juga aku akan segera kembali ke Lam HHMMM, enak amat taruhan ini, E.J. Sobun Giyok Hyang sambil tertawa dingin. Apa salahnya? Bila kau kalah di tanganku, jangan harap dirimu bisa kabur dari sini dengan senaknya. Jadi menurut pendapatmu, tanda petik, bila kau kalah di tanganku, kau harus bersedia menjadi buddhaku untuk selamanya. Bagaimana kalau aku yang menang tanya pangeran pedang setelah tertegun sejenak? Aku pun bersedia menjadi pelayanmu dan menuruti semua perintahmu selama hidup. A.A.A.I., sayang bisik pangeran pedang setelah mengamati beberapa saat wajah Sobun Giyok Hyang dengan sorot metu yang tajam. Apanya yang sayang? Masa gadis secantik kau harus menjadi pelayanku, apa tidak terlalu sayang? Lantas apa maumu? Mendadak pangeran pedang tertawa tergelak. Hahaha, bila aku berhasil mengungguli dirimu, maka kau harus menjadi istriku sebagai istri seorang pangeran, kau tentu boleh berbangga hati. Berubah hebat paras muka Sobun Giyok Hyang, nampaknya dia hendak meradang, tapi kemudian ujarnya sambil tertawa hambar, Baiklah, bila aku kalah di tanganmu, terserah apa maumu nanti, mau dijadikan bini atau pelayan terserahkah sendiri yang putuskan. Bagus seru pangeran pedang tertawa lantang. Kalau dilihat dari keberanianmu untuk bertaruh melawanku, aku percaya kepandaian silatmu pasti hebat sekali, cabut pedangmu. Kini, Sobun Giyok Hyang sudah tak berani memandang enteng kemampuan pangeran pedang lagi, tenaga dalamnya segera dikerahkan seraya menggapai ke arah pedang milik Li Tiong Hui yang berada di lantai, tahu-tahu pedang tersebut melayang ke udara dan jatuh ke tangan Sobun Giyok Hyang. Terteguan pangeran pedang menyaksikan demonstrasi ini, pekiknya tanpa sadar, sempurna benar tenaga dalammu. HMMM Sobun Giyok Hyang mendengus dingin, kau paksa aku menggunakan senjata, kini aku sudah menggenggam pedang, berarti kau boleh segera turun tangan. Aku sebagai seorang pangeran adalah lelaki sejati, mana ada lelaki melancarkan serangan duluan, lebih baikkah saja yang menyerang terlebih dulu. Huuuh, malas aku banyak bicara denganmu, hati-hati. Pedangnya digetarkan langsung melepaskan sebuah tusukan ke depan, pangeran pedang segera memutar pedangnya menyapu pula miring ke arah samping. Tra-a-a-ang. Ketika sepasang pedang itu saling beradu, terdengarlah suara dentingan yang amat memekikan telinga diiringi percikan bunga api Sobun Giyok Hyang merasakan lengannya jadi kaku dan kesemutan, tak kuasa tubuhnya mundur satu langkah. Pangeran pedang sendiri pun tergetar keras hingga mundur dua langkah, ia tarik napas panjang-panjang lalu pujinya, tak kusangkan nona sebagai seorang wanita ternyata memiliki tenaga dalam begitu sempurna. Seabun Giyok Hyang mendengus dingin, ia mendesak maju lebih ke depan, di antara getaran senjatanya ia lepaskan sebuah tusukan lagi ke depan, tampak cahaya tajam berkilauan di seluruh angkasa, dalam waktu singkat selapis kabut pedang telah menyelimuti seluruh angkasa. Buru-buru pangeran pedang memutar kencang pedangnya mementuk selapis biang lala berwarna perak untuk melindungi perawakan tubuhnya yang tinggi besar. Di antara dentingan nyaring yang berlangsung beruntun, dengan cepat Seabun Giyok Hyang melompat mundur dari arna, rupanya dalam waktu sekejap mata, mereka berdua telah bertarung sebanyak delapan gebrakan sebilah pedang yang berada dalam genggaman Seabun Giyok Hyang juga tersisa setengahnya. Ternyata pedang yang digunakan pangeran pedang tersebut kendatipun bukan terhitung benda mestika yang tajam, namun besinya terbuat dari campuran baja dengan emas putih, maka tak heran kalau senjata yang digunakan Seabun Giyok Hyang untuk membendung serangan pangeran pedang itu tergetar patah. Mengawasi kutungan pedang yang berada dalam genggamannya Seabun Giyok Hyang menjengek dingin, ternyata ilmu pedang yang dimiliki pangeran pedang hanya begitu-begitu saja. Menang kalah masih belum ditentukan dalam pertarungan ini, lebih baik kau tukar dengan pedang lain sebelum melanjutkan pertempuran. Tidak usah dengan andalkan kutungan pedang ini pun aku masih mampu untuk mengunggulimu, nah, berhati-hatilah. Tiba-tiba ia menggerakkan kutungan pedangnya dan melancarkan serangan ke depan, kali ini ia sudah tak mau beradu kekerasan lagi dengan pedang milik pangeran pedang jurus serangan yang diandalkan adalah ringan dan gesit dengan perubahan yang tak terhingga. Ternyata pangeran pedang memiliki kesempurnaan yang luar biasa dalam ilmu pedangnya, di antara putaran senjatanya, selapis hawa pedang yang tebal dan menggidikan menyelimuti sekujur badannya, betapapun banyaknya perubahan jurus yang digunakan Seabun Giyok Hyang, ia tetap tak mampu melukai musuhnya ini. Sementara itu Lim Hon Kin mengikuti jalannya pertarungan itu dengan seksama, ia melihat jurus pedang yang diandalkan Seabun Giyok Hyang merupakan jurus dengan perubahan yang amat rumit, sebaliknya pangeran pedang bertahan dengan sistem pertahanan yang luar biasa kokohnya. Ditinjau dari keadaan mereka berdua, tampaknya pertarungan belum dapat berakhir dalam waktu singkat, karenanya pelan-pelan ia berjalan ke samping Pek Si Hyang dan siap menepuk bebas totokannya. Tapi sebelum tindakan itu dilakukan, mendadak ia urungkan kembali niatnya sambil berpikir, bila ku bebaskan totokan Pek Si Hyang sekarang juga, situasi pada hari ini pasti akan berkembang makin rumit dan kalut. Karena pendapat ini, untuk beberapa saat ia jadi termangu dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Mendadak terdengar Seabun Giyok Hyang membentaknya ring, lepas menyusul kemudian terdengar suara getaran senjata yang amat memekikan telinga. Ketika pemuda ini menengok kembali ke arna, tampak Seabun Giyok Hyang sudah mulai menguasai keadaan, permainan pedang pangeran pedang sudah tidak setegar dan sehebat tadi, ia keteterhebat oleh permainan pedang Seabun Giyok Hyang hingga tak punya kekuatan lagi untuk melancarkan serangan balasan. Menyaksikan kejadian ini, dengan cepat Lim Hon Kim berpikir seandainya Seabun Giyok Hyang berhasil mengungguli pangeran pedang, mungkin sulit bagi Pek Si Hyang dan Li Tiong Hui untuk lolos dari ancamannya. Situasi yang mendesak membuat pemuda ini tak bisa mengulur waktu lagi, dengan langkah lebar ia menerjang ke sisi Li Tiong Hui dan menepuk bebas totokan jalan darahnya, ternyata di saat yang kritis ia teringat bahwa di antara ketiga orang itu, Li Tiong Hui terhitung paling lembut dan halus budi, oleh sebab itu dia membebaskan totokan jalan darahnya terlebih dulu. Tampak Li Tiong Hui menggeliat kemudian melompat bangun, setelah memandang sekejap suasana dalam ruang perahu itu, tanyanya, siapa orang itu? Pangeran pedang. Mendadak Li Tiong Hui mengerutkan kening, setelah mundur dua langkah katanya, Pangeran pedang? 20 tahun berselang dalam dunia persilatan terdapat seorang pendekar yang mahir dalam ilmu pedang, mula-mula ia menaklukan lima partai pedang terlebih dulu kemudian menyerbu kuil Siau Lim Si setelah bertempur sehari semalam tanpa berhenti, ia berhasil menaklukan kuil tersebut hingga akhirnya diberi gelar Raja Pedang oleh umat persilatan apakah pangeran pedang ini adalah putranya? Soal ini, mungkin saja benar sahutu Lim Hon Kim setelah ragu sejenak. Raja pedang itu masih terhitung satu, terhitung apa? Terhitung masih satu marga dengan dirimu, dia juga bermarga Lim. Di dunia ini orang yang bermarga Lim tak terhingga jumlahnya, apalagi dia berdiam jauh di Lem Hei, mana mungkin ada sangkut pautnya dengan aku sedang di hati kecilnya ia berpikir padahal sampai sekarang pun asal usulku belum jelas, benarkah aku bermarga Lim masih merupakan tanda tanya besar. Sementara itu Li Tiong Hui telah bergumam sendiri setelah memandang sekejap pertarungan yang berlangsung antara Seobong Giok Hiong melawan pangeran pedang, lebih baik biarkan mereka bertarung dulu sampai salah satu pihak meraih kemenangan, mendadak ia mengerutkan kening, tak kuasa badannya mundur lagi sejauh dua langkah. Melihat gadis itu menunjukkan sikap sakit dan amat menderita, tak tahan Lim Hon Kim menegur kenapa kau? Li Tiong Hui tertawa getir, tampaknya ilmu silat yang diajarkan peksi yang kepadaku telah meninggalkan bibit bencana, sesudah berhenti sejenak. Li Tiong Hui melanjutkan sebenarnya Raja Pedang berasal dari daratan Tiong Goan, ia masih terhitung satu bangsa dengan kita semua, konon bukan saja ilmu pedang yang dimilikinya sangat hebat, wajahnya pun amat tampan sehingga banyak skandal cinta yang dibuatnya sepanjang masa petualangannya dalam dunia persilatan. Kembali gadis itu berkerut kening menahan rasa sakit yang amat sangat, kemudian sambil tertawa hambar ia meneruskan padahal kejadian semacam ini bukan terhitung kejadian yang luar biasa pada zaman sekarang. Entah kenapa, tiba-tiba saja muncul suatu perasaan aneh dalam hati kecil Nim Hong Kim, tak tahan pemuda ini berkata, Oh oh oh, jadi Raja Pedang berasal dari daratan Tiong Goan dan selama petualangannya ia banyak membuat skandal dengan gadis-gadis ini? Benar, untuk menceritakan segala sepak terjang yang mungkin sehari semalam pun tak ada habisnya, ringkasnya, yaa begitulah, Tentukah sudah paham bukan? Kalau begitu tolong nona ceritakan yang ringkasnya saja, aku ingin tahu cerita tentang ayah orang itu. Pada puluhan tahun berselang, si Raja Pedang dari Margalim ini bukan saja tersohor dalam dunia persilatan, dia pun merupakan pemuda idaman setiap gadis cantik pada zaman tersebut banyak skandal cinta dilakukannya sebelum akhirnya dia ditawan ke Lemhe. Kalau memang ilmu silatnya sangat hebat, mana mungkin dia bisa ditawan orang? Hanya kelembutan yang bisa mengalahkan kekerasan. Memang betul ilmu pedangnya sangat hebat dan tiada tandingan, tapi ia toh tak bisa lolos dari jaring cinta putri Lemhe yang penuh kelembutan. Putri Lemhe Yeaa, ia menyebut dirinya sebagai cuan putri dari Lemhe, tentang siapa yang memberi gelar cuan putri kepadanya, tak seorang pun yang tahu. Pokoknya ia berhasil menawan si Raja Pedang ini dan memboyongnya. Ke Lemhe, semenjak saat itulah di daratan Tionggoan sudah tak ditemukan lagi jejak dari si Raja Pedang ini. Oh oh, rupanya begitu. Bukankan ceritanya amat ringkas? Araaaai sejak kepergian Raja Pedang ke Lemhe, entah berapa banyak gadis Tionggoan yang melelahkan air mati kerinduannya gara-gara kepergian itu. Tiba-tiba muncul kembali suatu perasaan yang sangat aneh dalam lubuk hati Limhon Kim. Ia tak bisa melukiskan bagaimana macam perasaannya sekarang, dengan pandangan termangu ditatapnya Pangeran Pedang yang sedang bertarung melawan So Bon Giyok Hiong itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dalam saat itu posisi Pangeran Pedang sudah makin kritis dan terdesak hebat, menghadapi serangan gencar dari So Bon Giyok Hiong yang begitu dasyat, ia dipaksa tak mampu melancarkan serangan balasan. Kendatipun posisinya sangat tak menguntungkan ternyata permainan pedang si Pangeran Pedang ini tak sampai kacau, ia tetap bertarung dengan gagah berani. Diam-diam Li Tiong Hwi mengerahkan tenaga murninya untuk meredakan gejolak yang terjadi dalam dadanya, kemudian pelan-pelanlah menghampiri Limhon Kim seraya berbisik. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan satu masalah, masalah apa? Tentang si Raja Pedang itu. Ah-ah-ah-ah, peristiwa ini sudah lewat belasan tahun, buat apa kau memikirkannya kembali kata Li Tiong Hwi sambil tertawa. Bukankan kau mengatakan bahwa Raja Pedang itu berasal dari Margalin Limhon Kim menegaskan. Benar, Raja Pedang memang bermargalin, Raja Pedang itu, Raja Pedang itu, tiba-tiba. Pemuda itu merasa tenggorokannya seperti tersumbat. Oleh sesuatu, sampai lama sekali ia tak mampu melanjutkan kata-katanya. Ada apa dengan Raja Pedang itu? Berapa lama si Raja Pedang itu bercokol di daratan Tiong Goan? Li Tiong Hwi termenung dan berpikir sejenak kemudian sahutnya, sesungguhnya dia berasal dari daratan Tiong Goan juga sejak kecil hingga dewasa. Ia hidup di daratan besar, jadi kalau mau dihitung mestinya dihitung dari sejak ia terjun ke dalam dunia persilatan. Tahukah Nona, Raja Pedang ini berasal dari daerah mana?